Taufik Hidayat menutup karir 25 tahunnya sebagai pebulu tangkis profesional dengan kekalahan di babak pertama turnamen Jarum Indonesia Open 2013. Peraih medali Mas Olimpiade 2004 itu mengaku akan memanfaatkan waktu bersama keluarga, usai memutuskan pensiun. Ajang Jarum Turnamen Indonesia Open 2013 sebelumnya telah dipilih Taufik Hidayat sebagai turnamen terakhirnya sebagai pebulu tangkis profesional. Namun apa mau dikata, Taufik gagal memberikan kesan manis di penghujung karirnya dengan sebuah kekalahan yang diderita dari pebulu tangkis India, Sai Praneet, di babak pertama. Sempat merebut set pertama 21-15, namun akibat permainan buruk, Taufik harus menyerah di dua set berikutnya, 12-21, 17-21, sehingga memaksanya harus angkat kopar lebih awal. Tentu hasil buruk ini tidak terbayang sebelumnya oleh pebulu tangkis 31 tahun itu yang menginginkan hasil terbaik di akhir karirnya. Meski begitu, dalam jumpa versinya selesai pertandingan, Taufik meminta kepada masyarakat Indonesia untuk tidak melihat kegagalan di akhir karirnya itu. Melainkan dapat mengenang masa-masa indahnya saat menjadi juara. Walau belum terlalu tua sebagai seorang pebulu tangkis, namun peraih medali Mas Olimpiade Athena 2004 itu mengaku, ini adalah waktu yang tepat untuknya penciun. Terima kasih untuk dukungan selama ini terhadap karir bulu tangkis saya sebagai atlet, dan mungkin hari ini pertandingan terakhir buat saya. Mungkin kalau dilihat endingnya tidak begitu bagus, kalah dengan indah, tapi saya harap jangan dilihat hanya hari ini, tapi lihatlah yang lalu-lalu kekalahan, kemenangan, proses dari latihan, proses dari pertandingan. Suami dari Ami Gumelari ini mengaku belum tahu apa yang akan dilakukan usai gantung rakyat. Ia hanya menyatakan akan memanfaatkan masa penciunnya itu untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Namun, dirinya mengatakan tidak berniat untuk menjadi seorang pelatih. Menurutnya, tidak selamanya pebulu tangkis hebat bisa sukses sebagai seorang pelatih. Kini pecinta bulu tangkis di Indonesia tentu berharap akan ada taufik hidayat lainnya yang dapat mengembalikan kejayaan perbulu tangkisan Indonesia di kancah internasional.